So November 2nd is the time to pray for all of those that leave us already Atau yang bisa disebut dengan doa arwah Mari kita doakan semua orang yang telah meninggalkan kita Semoga diberikan tempat yang terindah di sisi Allah SWT Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran ke lapangan dada Dan semoga dengan doa arwah ini Mereka yang ada di surga sekarang bisa bergembira dan bisa tersenyum Untuk setelah menerima doa arwah dari kita So I just wanna encourage each and every one you guys to do doa arwah right now November 2nd is the time for doa arwah Mari kita doakan orang-orang yang telah meninggalkan kita Semoga diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah SWT Dan jangan lupa Dengan doa itu At least kita bisa mengingat Mengingat orang yang kita kenal Yang sudah mendahuli kita pergi Kita bisa mengingat beliau Setidaknya dalam beberapa menit ke depan And I experience it first and I'm crying all alone When I do doa arwah for my death So Do doa arwah Never Jangan apa ya Melakukan doa arwah Jangan Biarkan mereka yang ada di surga sana bersedih karena Merasa terlupakan Oleh kita yang masih hidup di dunia ini So Doa arwah Bagi orang-orang yang terdekat Kita kirim al-fatih ayo Untuk mereka semua yang telah mendahuli kita Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Arrohmanirrahim Malik Yomiddin Iyakan A'budwa Iyakan Ashtain Ihdina sirotol mustakim Sirotol ladhinaan amta alayhim Hoiril makdubi alayhim Walabdolin Amin So Amin Semoga doa kita Bisa sampai ke mereka yang Ada di surga Dan Bisa membuat mereka tersenyum Melihat kita yang ada Yang Yang masih ada di dunia ini Yang telah Mendoakan mereka So Di video kali ini aku juga ingin Extend my gratitude to all of you all Who have been there for me every step of the way Who have been there for me since day one And I cannot thank you guys enough You guys have been amazing Thank you for being There for me at the drop of a hat Thank you for being there for me Every step of the way I love you And I Cannot thank you guys enough Thank you so much for everything Since day one